Intro Jumpa lagi dengan saya, Kapurindo Zerguis Channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika Kali ini kita akan mencoba memperbaiki sebuah power ampli OCL ya Yang ini rakitan ya, rakitan mode zaman dulu Tapi tidak zaman dulu banget, disini sudah ada transistor jengkolanya, dia mono Kemudian dripper-drippernya, tune kontrolnya jadi satu ya Disini menggunakan trafo ampere raketok yang jelas dia pakai 20V Tapi kita belum tahu nih kerusakannya seperti apa Karena ini sudah uzur banget ya, atau sudah lama banget Tidak diperbaiki ya, atau tidak bunyi lagi ya Terlihat jelas komponennya aja seperti ini PCB lembaran ya Yang pertama kita akan telusuri adalah kabel julukannya ya Karena rata-rata itu kabel julukannya itu gapuk ya teman-teman Nah ini kabel julukannya sudah ada plastik gawirnya seperti ini Ada bekas di makan tikus-tikus juga Jadi alangkah baiknya kalau kita ganti, walaupun gantiannya juga tidak baru Di sini akan saya cek bagian trafonya ya Trafonya kita cek dulu Trafonya nyala enggak? Oke, trafonya masih Jadi masih menyala alias masih kumparanya masih isong Kemudian kita cek switch saklarnya Nah, switch saklarnya bagian sini Switch saklar Nah, kita cek nih, mendukur Switch saklarnya masih jalan Kemudian di kabel colokannya Seharusnya ini juga mau jalan Nah, ini enggak mau jalan ya Nah, benar Enggak mau jalan Saklarnya enggak bermasalah Berarti yang bermasalah julukannya Julukannya akan coba saya ganti dulu ya Ini kabel apa ini? Oh, ini kabel speker ya Nah, kabel selukannya kita potong saja seperti ini Ini kita lepas Kita ganti baru Maksudnya kita ganti baru itu bukan berarti Kalau hanya baru ya, bekas juga enggak apa-apa Ini saya sudah siapkan Untungnya habis menyiapkan Jadi tinggal dipasang Nah, seperti ini Dibundel lagi biar kalau ketarik tidak Apa bahasanya, pedot ya Oke Yang kira-kira itu Nyampe sini ya Nah, dilewatnya gini ya kena Yang penting Pas ya Teman-teman bisa mengurutkannya saja Ini kabel lopet ini Oh, kabel lampu Teman-teman bisa mengurutkannya saja Akan coba saya perdekat ya Oke Kelihatan enggak? Oke Pakai solder yang panas Lalu Dinyanyok di Yang mau diganti Nah, ini kita lepas Kabel yang warna hijau ini Kita paskan posisinya Kita potong Nah, kita kipas Dan Ditambahi T0 Untuk memudahkan penyul daerah T0 di sekseng Proto ya teman-teman Nah Lalu Ditempletkan di Switch saklarnya Oke Setelah sudah Teman-teman Lihat bagian trafo Nah, ini Kita lepas Yang bagian sini kita lepas Seperti ini Lalu teman-teman bisa Melepasnya Ya, kita dibundel-bundel Oke Kita lepas dulu Tumpen bang Videonya enggak dicepetin Ya, main teman-teman juga Bisa ngerti Dan bisa Dikerjakan sendiri Di rumah Nah, ini kita kupas Juga Oh, belum wujud Tambah T0 Oke Oke Setelah itu Kita soldarkan Ke bagian sini Nah Seperti ini Penampakannya Penampakannya Seperti ini Jack inputnya Mana Ini ya Jack inputnya Setelah Kabelnya terpasang Seperti ini Kita akan Coba Menghidupkannya Tapi sebelum Menghidupkannya Kita akan Balik Mesinnya Di sini ada Satu buah baut Ya Atau mur Teman-teman bisa Melepasnya Karena ini rakitan Biasanya ada mur Atau baut Yang nyelip Ya Yang nyelip Kita akan Cek Dayanya Udah Sesuai Belum Nah Kita balik Seperti ini Pastikan Tidak ada Yang gandeng-gandeng Karena lampu Indikatornya Juga Bukan berarti Untuk patokan Ya Oke Sudah kita Julukan Hati-hati Oke 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 Abonnya sudah Siapkan Di C ke-50V Kita cek Oke Keluar Kita balik CT-nya Keluar Juga Tapi Tidak ada Tanda-tanda Suara Inputnya Dipegang Tidak ada Desisan Sama sekali Padahal Ini sudah Saya sambungkan Ke speaker Ya Enggak Enggak Terdengar Sama sekali Oh ini Oh Terdengar Ya Teman-teman Setelah Tak cek-cek Ya Tak ganti Beberapa Potensi Itu Ternyata Tone control Bawaannya Atau Bawaan Dari Power Ampli Ini Sudah Cancel Alias Apa ya Bahasanya Sudah Enggak Konkret Lagi Nah Akhirnya Saya beri Tone control Lagi Tak Tambahin Tone control Lagi Kita Pake Tone control Mono Ini 2 TR Mono Seperti Ini Yang penting Ada Tone control Soalnya Yang Bawaannya Tone control Sudah Sudah Ngecek Dan Posisinya Saya Tidak Tau Skemanya Kemudian IC Nya Juga Mungkin Bermasalah IC Nya Sudah Kayak Gini Mungkin Sudah Lama Banget Ini Power Ampli Sudah Nggak Kemudian Tak Cari Input Jadi Cara Cari Input Kalau Tone control Sudah Dilepas Teman Teman Hanya Cukup Memegang Menyinggul Nyinggul Atau Memegang Pegang Pegang D 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 Ketaran Atau Ada Sumber Suara Waduh Dudut Cari Yang Terbesar Nah Itu Adalah Input Input Kita Masukkan Ke Output Lalu Input Nya Lagi Yang Diberi Jack Nah Ini Sementara Seperti Ini Dulu Kita Akan Coba Colokan Kemudian MP3 Playernya Kita Apply Atau Kita Nyalakan Dulu Nah Ini Bass Nya Ini Triple Nya Ini Volume Volume Ini Tinggal Kita Rapihkan Dulu Kita Rapihkan Lagi Kita Posisikan Si Volume Nya Digambar Volume Terus Bass Ke Bass Triple Ke Triple Ya Ini Kan Ada Tulisannya Nih Volume Triple Dan Bass Tidak Ada Balance Nya Lagi Ngopo Dipasang Balance Saja Nggak 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 Tau Tune Control Model Model Ini Nggak Tau Skemanya Dilihat IC Nya Juga Model Nya Dihapus Nggak Ada Serinya jadi saya putuskan kita ganti tune control seperti ini saja dayanya 12V teman-teman harus menambahkan TR atau model IC TR kaki 3 kasih 7812 atau 7815 cukup ya karena daya yang dikeluarkan oleh trabu ini sekitar 20 hingga 25V ya jadi harus nahannya jangan terlalu besar karena disini tertera 12V tapi sudah di air ya atau dihambat lagi sama resistor jadi bisa diberi daya sekitar 12-15V lah maksimal ya jadi ini kita rapikan dulu setelah rapi kita uji coba lagi disini terlihat nih pekas potenso dan komponen-komponen yang sudah tidak saya gunakan ya pekannya sih saya akan coba ganti baru tuh potenso nya tapi ternyata ya tune control nya ngejleng ya bass dribble nya gak mau fungsi kemudian banyak resistor yang sudah karatan yowes kita ubah seperti ini oke kita akan rakit dulu ya ini kita beri kabel biar posisinya bisa pas nanti kita uji coba sama-sama lagi setelah tune control nya terpasang tuh seperti ini pemasangannya kita akan coba suaranya kita akan letak volumenya dan gak jelas asal mantep wah keras sekali biarin kita akan play naikkan volumenya kita akan naikkan bass nya naikkan triple nya jadi hasilnya seperti itu teman-teman bisa lihat sendiri jadi yang pertama rusak itu kabel kabel colokannya kemudian yang pertama kabel colokannya kemudian tune control nya yang bermasalah jadi potensiunya itu bekasnya itu masangnya jembalik seperti ini jadi debu nya masuk dan rusak ya pokoknya volumenya itu kalau diganti itu tetap gak bisa jadi akhirnya tak kalian tak ganti satu paket seperti inilah hasilnya mungkin hanya itu saja video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa untuk di like subscribe share ke teman-teman kalian dan wassalam sub indo by broth3rmax